Pendekar Macu Keranjang, Jilip 73 Memaki-maki dalam bahasa hui, mengayun-ayun tongkatnya, sehingga kambing-kambing itu menjadi semakin ketakutan. Karena berada dalam keadaan panik, gerombolan binatang itu lari kacau balau menyerbu tempat perkelahian sehingga mereka yang berkelahi menjadi kacau pula. Melihat ada segerombolan kambing menyerbu, orang-orang butong pai menjadi marah dan para pengeroyokiliong menggunakan kaki mereka menemdangi beberapa ekor kambing yang terlempar dan terbanting. Makin riu suara kambing-kambing itu mengembik dan suasana menjadi semakin kacau. Penggembala itu menjadi marah. Dengan mata melotot dia lalu menghampiri orang-orang butong pai itu dan memaki-maki. Kalian orang-orang kurang ajar, kenapa menemdangi kambing-kambingku sambil memaki-maki dalam bahasa hui, penggembala itu kini mengobat-abitkan tongkat gembalanya, mengamuk dan menyerang enam orang butong pai itu dan kalang kabut. Orang-orang butong pai itu bukanlah orang-orang kejam. Tentu saja mereka tidak ingin memusuhi seorang penggembala bang sahui, maka melihat kemarahan penggembala itu yang menyerang mereka dengan tongkat panjang, mereka itu hanya menangkis dengan pedang mereka. Terdengar bunyinya ring enam kali dan enam orang butong pai itu terkejut bukan main. Tongkat si penggembala itu bergerak cepat dan secara bertubi-tubi dapat menyambar ke arah mereka walaupun sudah ditangkis, dan bukan itu saja, juga mereka pernah merasa betapa tangan mereka tergetar hebat, tanda bahwa tongkat itu digerakan dengan tenaga yang dasyat. Dan kakek penggembala berusia sekitar lima puluh tahun itu masih terus menyerang kalang kabut, nampaknya dengan gerakan kacau, namun ternyata ujung tongkatnya menyambar-nyambar dengan tepat ke arah enam orang butong pai. Mereka segera berloncatan mundur. Kakek bang sahui itu kini memutar tongkatnya dan menyerang dengan hantaman ke arah kepala Tionggi Cinjin yang masih bertanding dengan serunya, atau lebih tepat, mendesak hebat kepada hei hei. Dan wakil ketua butong pai ini pun terkejut karena tongkat itu menyambar dengan amat kuatnya, didahului oleh angin pukulan yang ganas. Tionggi Cinjin cepat mengelak dan menggerakkan lengannya menangkis sambil mengerahkan tenaga, dengan maksud mematahkan tongkat pengembala itu. Duk tongkat itu tidak patah, bahkan Tionggi Cinjin dapat merasakan melalui tangannya yang tergetar betapa kuatnya tenaga yang terkandung dalam tongkat itu. Maklumlah dia bahwa pengembala Hongi ini pun seorang yang memiliki kepandayan tinggi. Padahal, tadipun dia sudah merasa bingung melihat kenyataan betapa pemuda yang disangkanya Ang Hang Chu itu sama sekali tidak pemah membalas serangannya dan hanya mempertahankan diri, namun sebegitu jauh dia belum juga dapat merobohkannya. Bahkan satu kalipun belum ada serangannya yang mengenai sasaran. Juga dia melihat betapa enam orang anak buahnya sama sekali tidak mampu menandingi kehebatan pemuda yang menggunakan sebatang pedang yang sinarnya seperti parak itu. Hayo, siapa yang berani mengganggu kambingku, akan kupukul dengan tongkat ini pengembala Hongi itu berteriak-teriak sambil mengobat-abitkan tongkatnya yang panjang. Tiong Gichin segera berkata sambil mencabut tongkatnya sendiri, suaranya lembut, sobat, tidak ada yang mengganggu kambingmu. Karena kambing-kambingmu memasuki tempat perkelahian ini, maka ada yang kena tendangan. Hitung saja berapa yang tewas dan kami akan menggantinya, penggembala itu menghitung kambingnya, akan tetapi tidak ada yang tewas karena para murid Butong Pai tadi pun menendang kambing yang hanya untuk mengusir mereka saja, tanpa niat membunuh. Setelah melihat betapa kambingnya masih utuh, penggembala itu bersungut-sungut dan meneriaki kambing-kambing yang agak menjauh, tanpa mempedulikan lagi mereka yang kini menghentikan perkelahian. Ang Hang Chu, biarlah sekali ini pintu melepaskanmu, akan tetapi lain kali pintu akan mencarimu dengan kekuatan yang lebih besar. Bagaimanapun juga, engkau harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu terhadap murid wanita kami. Setelah berkata demikian, Tiong Gichin memberi isarat kepada anak buahnya untuk pergi dari tempat itu. Penggembala itu dengan sikap acuh, juga menggiring pergi kambing-kambingnya, teriakan-teriakannya terdengar sampai jauh dan bahkan ketika dia dan kambing-kambingnya sudah tidak nampak, masih terdengar teriakannya. Diam-diam hei-hei merasa heran. Dia tahu bahwa penggembala kambing Bang Sahwi tadi bukan orang sembelarangan sehingga Tosu Butong Pai dan anak buahnya mundur begitu penggembala itu datang mengacau dengan kambing-kambingnya. Sim Kiliong juga merasa heran dan kagum. Timbul suatu niat di dalam hatinya untuk memujuk orang Hui itu agar suka bekerjasama dengan persekutuhan di mana dia menjadi pembantu pimpinan. Saudara Teng Hei, nanti dulu, aku ingin mengejar dan bicara dengan penggembala Hui itu setelah berkata demikian. Kiliong meloncat dan berlari cepat mengejar ke arah menghilah guna si penggembala bersama kambing-kambingnya. Kini Hei-hei berdiri memandang kepada Ling-Ling yang sejak tadi berdiri mematung. Gadis ini terlalu bingung untuk mencampuri perkelahian tadi. Mendengar tuduhan Tosu Butong Pai dan para muridnya tadi bahwa Hei-hei adalah anghangcu, hatinya menjadi bimbang sekali. Ia merasa tertarik kepada Hei-hei yang dianggap susoknya itu, bahkan gadis ini mulai merasa yakin bahwa hatinya bukan hanya tertarik, melainkan ada perasaan cinta terhadap pemuda itu. Akan tetapi, kini wakil ketua Butong Pai menuduh pemuda itu sebagai yang hangcu, penjahat pemerkosa wanita yang terkenal kejam dan amat jahat. Dan dia merasa ragu-ragu. Hei-hei adalah seorang pemuda yang amat pandai merayu wanita, memuji-muji dan mudah menundukkan hati wanita, jadi tuduhan itu pun bukan tidak masuk akal. Apalagi para tokoh Butong Pai ter, kenal sebagai perdekar-pendekar gagah, pasti tidak menuduh sembarangan saja, dan bukankah ada buktinya, yaitu Hei-hei mempunyai sebuah benda perhiasan tawon merah yang menjadi tanda khas dari penjahat anghangcu. Ling-ling, jangan engkau memandang padaku seperti itu Hei-hei berkata. Percayalah, aku bukanlah anghangcu penjahat itu. Ling-ling menjeleng kepala, matanya masih terbelalak dan mukanya agak pucat. Aku tidak tahu, aku tidak tahu, katanya ragu dan bingung, kemudian ia membalikan tubuhnya. Lebih baik aku pergi saja, Ling-ling, ingat akan pesanku. Tiga hari kemudian aku akan mencarimu di tepi telah Jahi-hei mengingatkan gadis itu. Dia sudah mengambil keputusan untuk melakukan siasat mendekati Kililong dan pura-pura mau bekerja sama agar dia dapat langsung masuk ke dalam sarang persekutuan itu. Dengan demikian, akan mudah baginya untuk melakukan penyelidikan, mengetahui siapa saja anggota pimpinan persekutuan itu. Tidak perlu terlalu lama, tiga hari pun cukuplah dan dia akan melarikan diri keluar dan menemui Ling-ling. Dia harus meyakinkan hati gadis itu bahwa dia bukan Ang Hang Chu, sungguhpun dia belum tahu bagaimana dia akan dapat meyakinkannya tanpa membuka rahasianya bahwa Ang Hang Chu adalah ayah kandungnya. Ling-ling tidak menjawab, melainkan berlari cepat meninggalkan tempat itu. Tempat yang tadinya menjadi medan perkelahian itu kini menjadi sungi, hei-hei lalu duduk, menanti kembalinya Kililong. Tak lama kemudian, pemuda itu pun datang berlari cepat, dan begitu tiba di situ Kililong memandang ke kanan kiri, mencari-cari dengan pandang matanya karena dia tidak melihat Ling-ling di situ. Eh, di mana nona cia tanyanya? Hei-hei menarik napas panjang. Dia tidak perlu berpura-pura karena dia tidak perlu membohong pula. Ia telah pergi, marah karena menduga bahwa aku adalah Ang Hang Chu, tentu ia merasa malu mempunyai seorang susuk yang menjadi jai-hawe acat tersohor itu, Kililong tersenyum. Saudara Teng, apakah engkau bukan Ang Hang Chu? Tokoh-tokoh butong pai itu kelihatan begitu yakin. Hem, saudara Sim Kililong, seperti yang dikatakan oleh Ling-ling tadi, Ang Hang Chu terkenal sebagai seorang jai-hawe acat sejak puluhan tahun yang lalu. Bagaimana mungkin aku yang baru berusia 21 tahun dituduh sebagai Ang Hang Chu yang tentu usianya sudah jauh lebih tua lalu, dengan muka menunjukkan penasaran dan kemarahan? Hei-hei bertanya. Saudara Sim, apakah engkau juga ikut-ikut menuduh aku? Ang Hock Chu Sim Kililong tertawa. Sama sekali tidak, saudara Teng dan Andai kata betul sekalipun, aku tidak akan mencampuri urusan pribadimu. Memang para pendekar itu kadang-kadang terlalu memandang rendah orang lain seolah-olah diri mereka saja yang baik, bersih dan gagah. Engkau pun telah mereka musuhi dan mereka tuduh semena-mena. Nah, mereka sama sekali tidak menghargai mu. Akan tetapi aku, maksud kami, akan dapat menghargai mu yang memiliki ilmu kepandayan tinggi dan kalau engkau suka bergabung dengan kami, membantu perjuangan kami sehingga berhasil, kelak engkau pun akan menjadi seorang berpangkat tinggi dan manusia-manusia macam mereka itu tidak akan berani lagi memandang rendah dan meremehkanmu, apalagi menghina seperti yang mereka lakukan tadi, hem, engkau tadi pun bicara tentang perjuangan. Apalagi yang sebenarnya kau maksudkan hei hei memancing. Kami sedang menghimpun kekuatan dalam suatu persekutuan, memperjuangkan nasib kita dari tekanan pemerintah yang lalim. Kaisar dan para menteri sekarang ini kurang bijaksana, banyak pembesar melakukan korup, banyak terjadi kelaliman, oleh karena itu kami berusaha untuk melakukan suatu perjuangan. Maksudmu pemberontakan terhadap pemerintah Kiliong tersenyum. Bagi kami, bukan pemberontakan melainkan perjuangan, Saudara Teng. Memberontak terhadap kelaliman adalah suatu perjuangan yang mulia. Karena itu, marilah engkau bergabung dengan kami agar kepandayanmu tidak akan sia-sia. Hei hei pura-pura mengerutkan alisnya dan berpikir. Akan tetapi, aku tidak tahu siapa pemimpin kalian, dan orang macam apa dia, dan siapa pula yang menjadi anggauta pimpinan. Jangan khawatir, Saudara Teng. Pemimpin kami adalah seorang yang berilmu tinggi sekali. Bengcu kami adalah seorang yang bijaksana dan aku sendiri diangkat menjadi pembantu utamanya. Banyak orang Kengho yang sudah menggabungkan diri dan jangan engkau heran kalau di antara mereka terdapat tokoh-tokoh dari golongan hitam. Dalam suatu perjuangan, urusan pribadi ditinggalkan, dan kami menghimpun tenaga dari manapun juga asal dapat membantu gerakan kami. Marilah engkau ku perkenalkan dengan Bengcu dan para anggauta pimpinan, di mana pusat persekutuan kalian itu? Di Pegunungan Yunan. Marilah engkau ikut bersamaku, Saudara Teng hanya sayang bahwa Nona Chia tidak dapat ikut ke sana, ia sedang marah tak perlu dihubungi lagi, dan baiklah, aku akan ikut denganmu, Saudara Sim. Akan tetapi, bagaimana dengan penggembala Hui tadi? Siapakah dia dan sudahkah engkau tadi bertemu dengan dia, Saudara Sim Wah? Orang itu memang aneh dan mencurigakan, juga agaknya dialihai sekali. Tadi, melihat kelihayannya, aku ingin menghubunginya dan melakukan pengejaran. Akan tetap ketika aku tiba di luar hutan ini, yang kutemukan hanyalah segerombolan kambing yang digembala oleh seorang anak kecil suku Bang Sahui. Aku tanya dia tentang laki-laki setengah tua tadi, dia hanya bilang bahwa laki-laki itu meminjam kambing-kambingnya itu dah baru saja dikembalikan. Anak itu diberi beberapa potong uang perak dan dia tidak mengenal siapa adanya laki-laki itu yang telah pergi dengan cepat setelah mengembalikan kambing-kambingnya dan memberinya beberapa potong uang perak. Aneh sekali, kata Heihei, heran. Memang aneh. Jelas bahwa laki-laki itu sengaja menyamar sebagai pengembala untuk membubarkan perkelahian, atau kalau tidak keliru dugaanku, dia sengaja hendak membantu kami menghadapi orang-orang. Butong Pai? Akan tetapi sudahlah, dia sudah pergi. Mari engkau ikut bersamaku menemui bengcu kami, saudara Teng, Heihei mengangguk-angguk dan mengikuti pemuda tampan itu meninggalkan tempat itu, menuju ke barat. Diam-diam dia masih membayangkan keanehan laki-laki pengembala Bang Sahui itu. Siapakah dia dan apa maksudnya dengan berpura-pura menggembala kambing dan menyerbu ke tempat perkelahian? Melihat betapa pengembala palsu itu tadi membuat gentar orang-orang Butong Pai, membuktikan bahwa orang itu memang lihai sekali, padahal baru melakukan penyerangan beberapa kali saja dengan tongkat gembalanya. Akan tetapi karena dia pun menduga bahwa di tempat itu banyak berkeliaran orang pandai, Heihei menduga bahwa tentu laki-laki setengah tua tadi seorang di antara para pendekar yang menurut Menteri Yang Ting H.O.O. Banyak berdatangan ke tempat itu untuk melakukan penyelidikan terhadap persekutuan orang sesat yang dipimpin oleh Lam Hai Giamlo itu. Dan kini dia dibawa oleh Kililong menghadap Lam Hai Giamlo. Hei ko, engkau ini pekeng berseru dengan gembira sekali ketika ia mengenal Heihei. Pemuda itu masuk bersama Kililong untuk menghadap Lam Hai Giamlo dan karena para pengawal mengatakan bahwa Beng Cu sedang berlatih silat dengan murid atau putri angkatnya di lian butia, ruangan berlatih silat, maka Kililong yang memiliki kebebasan di tempat itu sebagai pembantu utama dan terpercaya dari Beng Cu, langsung saja mengajak Heihei untuk memasuki ruangan itu. Begitu mereka masuk, Heihei melihat dan mengenal seorang gadis yang sedang berlatih silat dan jantungnya berdebar penuh ketegangan. Gadis itu bukan lain adalah pekeng. Keraguannya lenyap seketika setelah gadis itu menoleh dan matanya terbelalak, lalu memanggilnya dengan gembira. Adi Eng, benar engkau kah ini? Bagaimana bisa di sini dia pun bertanya terheran-heran. Apakah keluarga pek, pimpinan pek simpang yang termasuk aliran putih itu juga bersekutu dengan gerombolan pemberontak yang dipimpin oleh Lam Hai Giamlo? Rasanya tidak mungkin begitu. Ah, kalian sudah saling mengenal? Bagus kata Kiliong, tentu saja hanya pura-pura karena ketika pekeng baru tiba di tempat itu, gadis ini sudah bercerita bahwa ia mencari dua orang, yaitu kakak kandungnya yang bernama Pek Han Siong, dan orang kedua yang dicarinya adalah Heihei. Dia sendiri mendengar ketika pekeng menceritakan hal itu kepada Bilian, murid dari Mendiang Pak Kwei Ong dan Tung Hei Kwei itu. Sementara itu, Lam Hai Giamlo sudah mendengar beritanya lebih dahulu tentang pemuda bernama Heihei itu, yang kabarnya amat liai, sedemikian liainya sehingga dua orang di antara para pembantunya yang dipercaya, yaitu Minsan Moko dan Jisandi juga merasa jerih dan mengundang Kiliong untuk membantu mereka, kini Kiliong kembali bersama pemuda itu, agaknya berhasil memujuknya. Maka diam diam hati Lam Hai Giamlo menjadi gembira sekali. Makin banyak orang pandai membantunya semakin baik. Pek Eng dan Heihei saling pandang dan tiba-tiba saja kedua pipi gadis itu berubah merah karena ia teringat betapa ia pernah mencium dan dicium pipinya oleh pemuda ini yang tadinya ia sangka kakak kandungnya. Seorang pernuda yang pandai merayu, akan tetapi, menyenangkan sekali dan kelihayanya ia membuat ia kagum bukan main. Setelah ia teringat akan peristiwa penciuman itu, tiba-tiba saja Pek Eng menjadi pemalu dan tidak mampu mengeluarkan kata-kata. Sementara itu, melihat betapa muridnya, juga anak angkatnya, yang amat disayangnya itu telah saling mengenal dengan pemuda yang baru datang itu, Lam Hai Giamlo juga merasa girang sekali. Kalau Eng-Eng sudah mengenalnya, akan mudah mengetahui siapa sebenarnya pemuda itu, dan tentu lebih dapat dipercaya. Saudara Teng Hei, inilah Beng Cu kami yang memimpin gerakan perjuangan kami. Beng Cu, dia adalah saudara Teng Hei, seorang pemuda petualang yang memiliki ilmu kepandayan tinggi sekali. Dia sudah mendengar dariku tentang semua cita-cita perjuangan kita dan menyatakan setuju untuk membantu agar kelak dia dapat memperoleh bagian jabatan yang tinggi, kata Sim Kiliong. Lam Hai Giamlo mengangguk-angguk. Mari, silakan ikut dengan kami ke ruangan duduk, orang muda, agar kita dapat bicara dengan lebih leluasa. Mereka memasuki ruangan duduk, dan Dambiam Hei Hei mengagumi semua perabot rumah yang serba mewah itu. Juga ruangan duduknya amat luas dan nyaman, dihias lukisan-lukisan dan tulisan-tulisan indah. Mereka berempat lalu duduk di dalam ruangan itu. Dua orang pelayan wanita muda yang cantik-cantik segera keluar menyuguhkan arak dan air teh harum, lalu pergi lagi dengan langkah kaki yang genit engeng. Engkau sudah mengenal pemuda ini? Di mana engkau mengenalnya dan siapakah dia ini? Sebenarnya Lam Hai Giamlo bertanya kepada Pek Eng dengan suara menyayang. Hei Hei melihat sikap ini dan dia merasa semakin heran. Agaknya kakek bemuka kode ini yang julukannya Lam Hai Giamlo, pemimpin dari gerombolan orang sesati yang hendak memberontak terhadap pemerintah, amat akrab dengan Pek Eng, dan tadi dia melihat betapa Pek Eng berlatih silat di bawah bimbingan kakek ini. Suara kakek ini pun luar biasa sekali, parau pecah seperti ringkik kuda. Keadaan wajah dan tubuhnya juga aneh. Mukanya mirip kuda, dengan mulut atas menjorok keluar, dua matanya sipit dan sepasang telinganya lebar. Tubuhnya yang tinggi kurus itu memiliki sepasang kaki yang panjang. Seorang kakek yang aneh dan usianya belum begitu tua, sekitar 50 tahun lebih. Bang Cu, aku mengenalnya sebagai Heihei, ketika masih bayi pernah menjadi anak angkat dari orang tuaku, hohohaha Lam Hai Giamlo tertawa dan suaranya bergema di ruangan itu, kalau begitu, dia ini masih kakak angkatmu sendiri Pek Eng adalah seorang gadis yang amat cerdik dan tangkas. Ketika Heihei muncul tadi, ia sudah merasa kaget dan heran bukan main, dan biarpun ia tidak tahu apa maksud kedatangan Heihei di tempat itu, namun ia tahu bahwa kalau kedatangan Heihei ini hendak menentang persekutuan yang dipimpin Lam Hai Giamlo, maka akan terancamlah keselamatan Heihei. Agaknya pemuda itu tidak tahu betapa di tempat itu berkumpul banyak sekali orang yang amat lihai. Maka, mendengar ucapan Lam Hai Giamlo, ia pun cepat mengangguk membenarkan. Begitulah, Bang Cu. Dia boleh dibilang kakakku sendiri, kakak angkat karena dia pernah diangkat anak oleh ayah bundaku Heihei mengangguk-angguk pula, menahan dirinya yang diliputi penuh perasaan heran dan penasaran bagaimana Pek Eng dapat berada di tempat itu dan nampaknya demikian dekat hubungannya dengan Lam Hai Giamlo, pimpinan pemberontak itu. Padahal keluarga Pek Setamnya adalah keluarga pendekar yang tentu saja sama sekali tidak akan sudi berhubungan dengan para pemberontak, apalagi kalau pemberontak itu terdiri dari orang-orang golongan hitam. Namun, dia pun cerdik dan menahan dirinya. Dia akan bertanya tentang keandahan itu dari Pek Eng sendiri, kalau mereka sempat bicara empat metu saja. Sobat Teng Hei, kalau engkau pernah diangkat anak oleh orang tua Eng Eng, kenapa engkau tidak memakai nama keluarga Pek, akan tetapi kini memakai nama keluarga Teng Pertanyaan yang tiba-tiba dari Lam Hai Giamlo ini sebetulnya mengejutkan hati Hei Hei, namun sama sekali tidak nampak pada wajahnya yang tetap tenang. Dia bahkan tersenyum lalu memberi hormat kepada pemimpin itu. Maaf, Beng Cu. Sebelum kita bicara tentang diriku, Lebih dulu aku ingin sekali tahu, apakah Beng Cu dapat menerima aku untuk membantu gerakan perjuangan yang Beng Cu pimpin? Tentu saja dengan janji bahwa kalau kelak gerakan berhasil, aku akan mendapat bagian, yaitu sebuah kedudukan yang tinggi dan terhormat sesuai dengan jasa-jasa kuajah Lam Hai Giamlo berseri. Kalau ada orang membantunya dengan pamrih memperoleh jabatan kelak, maka orang itu dapat dipercaya. Dia tertawa dan berkata, Tentu saja, orang muda yang gagah. Dan karena yang mengajakmu datang adalah Sim Kong Cu yang sudah ku percaya sepenuhnya, maka kami pun percaya kepadamu. Kita lihat saja nanti bagaimana kesetiaanmu terhadap gerakan kita dan apa saja jasamu terhadap perjuangan. Nah, sekarang jawablah pertanyaanku tadi, Hei Hei merasa penasaran. Kakek bermuka kuda ini sungguh kuat ingatannya, masih ingat akan pertanyaannya yang belum terjawab tadi. Dengan sewajarnya dia menjawab, biarpun aku pernah diangkat anak oleh keluarga Pek, akan tetapi hanya sebentar, dan aku merasa tidak berhak mempergunakan nama keluarga Pek yang terhormat. Karena itulah maka aku mempergunakan nama keluarga ayah kandungku sendiri yang telah tiada. Bukankah begitu, Eng Moi ditanya demikian, Pek Eng hanya mengangguk. Tentu saja ia tidak mau membuka rahasia pemuda yang dikaguminya itu bahwa pemuda itu adalah putra J.H.W. Acat Ang Hang Cu yang tersohor itu. Sebelum Lam Hai Giam Lo bicara lebih lanjut, terdengar suara ribut-ribut di di luar klian butia, ruangan latihan silat, itu. Terdengar suara orang yang lantang dan nadanya mengejek. Eh eh, kalian ini mawapa? Sudah ku katakan bahwa aku datang mencari Lam Hai Giam Lo. Bukankah kabarnya dia menampung orang-orang gagah untuk bekerja sama? Dan kini aku datang, Mengapa disambut seperti musuh saja? Beginikah yang dinamakan menghargai orang gagah orang asing? Engkau datang tanpa mau menyebutkan nama dan apa kepentinganmu hendak bertemu dengan Beng Cu. Sikapmu mencurigakan, Tentu saja kami menghadapimu sebagai musuh. Tak seorang pun boleh nyelonong begitu saja memasuki tempat kami ini, Apalagi hendak bertemu langsung dengan Beng Cu, Terdengar seorang anak buah kui kopang membantah. Habis kalau aku terus masuk dan terus mencari Beng Cu kalian, Lalu kalian mawapa? Mau menghalangiku? Haha, boleh, Kalau kalian mampu terdengar pula suara lantang itu. Mendengar percakapan ini disesul suara ribut-ribut orang berkelahi, Dengan alis berkerut, Lam Hai Giam Lo melangkah keluar, Diikuti oleh Pek Eng, Kiliong dan He Hei. Setelah mereka tiba di luar, Mereka melihat seorang laki-laki gagah berusia 50 tahun sedang dikeroyok oleh belasan orang anak buah kui kopang. Melihat wajah pria setengah tua yang tampan dengan kumis dan jenggot teratur rapi, Bahkan rompinya terbuat dari sutra halus, Kiliong dan He Hei terkejut ketika mengenal orang itu yang bukan lain adalah Penggembala kambing suku bangsa hui yang pernah mengacau perkelahian mereka dengan orang-orang butong pai. Kiliong segera mendekati Lam Hai Giam Lo dan berbisik kepada Beng Cu ini, Menceritakan dengan singkat akan pengalamannya dengan orang setengah tua itu, Dia lihai sekali dan mencurigakan, Beng Cu, akan tetapi akan dapat menjadi seorang pembantu yang amat baik, Kiliong mengakhiri bisikannya. Lam Hai Giam Lo memang sudah melihat kelihayan orang setengah tua itu. Belasan orang anak buahnya seperti sekumpulan semut mengeroyok seekor jangkerik saja. Siapa dekat, tentu terpental oleh tamparan atau tendangan orang setengah tua itu. Padahal anak buahnya ada yang menggunakan senjata dan orang itu hanya bertangan kosong saja. Tahan teriak Lam Hai Giam Lo dengan suaranya yang seperti bunyi ringkik kuda. Mendengar ini, semua anak buah kui kopang berloncatan ke belakang. Orang setengah tua itu pun menghentikan gerakannya, Sambil tersenyum simpul dia memutar tubuh menghadapi Lam Hai Giam Lo dan matanya terbelalak, Senyumnya melebar ketika dia melihat Hei Hei dan Kiliong. Ah, senang sekali dapat bertemu dengan kalian dua orang pemuda yang tampan dan gagah Dan dia lalu memandang kepada Lam Hai Giam Lo dan Pek Eng, Lalu menjura dan berkata, Kalau aku tidak salah duga, Agaknya saudara yang gagah tentulah yang berjuluk Lam Hai Giam Lo, Beng Cu dan pemimpin para pejuang. Dan nona ini, sungguh gagah perkasa dan cantik. Jelita pujiannya itu tidak mengandung sikap kurang ajar dan melihat betapa pek yang tersipu malu, Diam-diam Hei Hei tersenyum dalam hatinya. Pria setengah tua ini agaknya juga seorang yang pandai mengagumi keindahan dan kecantikan wanita. Lam Hai Giam Lo menatap tajam dengan sepasang matanya yang sipit. Sobat, tidak keliru dugaanmu bahwa kami adalah Beng Cu dan berjuluk Lam Hai Giam Lo. Akan tetapi siapakah engkau dan apa maksudmu memikin ribut di titik tempat kami laki-laki setengah tua itu tertawa dan nampak giginya yang masih berderet rapi dan kutih, Wajahnya nampak jauh lebih muda ketika dia tertawa. Beng Cu, maafkan kalau aku memikin ribut. Memang aku sengaja datang untuk menghadap Beng Cu karena aku mendengar bahwa Beng Cu mengumpulkan orang-orang gagah untuk diajak bekerjasama. Nah, kalau memang kerjasama itu dapat menguntungkan aku, tentu saja aku bersedia pula membantu Beng Cu. Nanti dulu, kata Lam Hai Giam Lo sambil memandang tajam penuh selidik. Dia seorang tokoh sesat yang mengenal banyak orang berilmu tinggi di dunia persilatan, akan tetapi dia merasa belum pernah bertemu dengan orang ini, tidak tahu siapa namanya, dari golongan mana pula datangnya. Kami sebelumnya ingin mengetahui siapa sebenarnya engkau ini sobat, kembali laki-laki itu tertawa, Haha, aku sendiri sudah lupa tidak ingat akan namaku sendiri dan aku pun tidak peduli. Beng Cu, biasanya aku hanya menggunakan nama Han Lo Jin, tempat tinggalku tak menentu, di mana saja asal menyenangkan hatiku, di situ tempat tinggalku, hem, terus terang saja. Banyak sudah aku mengenal tokoh dunia Kang O, akan tetapi belum pernah aku mendengar akan nama Han Lo Jin, juga belum pernah bertemu denganmu, tentu saja, Beng Cu. Selama ini aku memang selalu bersembunyi saja di tempat sunyi, menjauhkan diri dari segala urusan dunia ramai. Akhirnya aku merasa bosan juga dan begitu aku turun gunung, aku mendengar akan kesempatan yang diberikan oleh Beng Cu untuk bekerja sama dengan orang-orang gagah. Aku siap membantu asal saja ada imbalannya yang cukup memuaskan, berkata demikian dia memandang kepada Pek Eng sambil tersenyum. Gadis itu mengerutkan alisnya dan membuang muka. Pria itu sungguh genit, pikirnya, Lam Hai Giam Lo mengangguk-angguk. Memang dia ingin mengumpulkan sebanyak mungkin orang-orang yang memiliki ilmu kepandayan tinggi agar gerakannya akan menjadi kuat. Hem, Han Lo Jin, ilmu silat baru dapat dilihat kalau sudah diuji. Tadi Engka sudah memperlihatkan kepandayan ketika menghadapi pengeroyokan anak buah kami. Akan tetapi karena tingkat kepandayan mereka masih amat rendah, maka hal itu belum dapat dijadikan ukuran. Saudara Teng Hei, Engkau wakililah aku menguji sampai di mana tingkat kepandayan Han Lo Jin itu. Nah, marilah kita masuk ke Lian Butia. Hah Lo Jin tersenyum dan dengan langkah gagah dia pun ikut bersama mereka semua memasuki ruangan berlatih silat itu. Hei Hei mengerutkan alisnya, akan tetapi segera tersenyum. Untuk dapat menyelidiki keadaan persekutuan itu, dia harus memperoleh kepercayaan mereka dan dia tahu bahwa sekali ini yang diuji bukan hanya kepandayan pria bernama Han Lo Jin, kakek Han, itu saja, akan tetapi juga ujian untuk kesetiaan dan kesungguhan hatinya untuk bekerjasama dengan persekutuannya. Maka setelah tiba di dalam ruangan belajar silat itu, dia lalu menghadapi Han Lo Jin, sedangkan Lam Hai Giam Lo, Teng Eng, dan Kiliong sudah mengambil tempat duduk untuk menonton pertandingan silat. Kedua orang itu sudah berdiri saling berhadapan, seperti dua ekor jagoi yang hendak bertarung, lebih dulu mengamati lawan dengan sinar metle, tajam penuh penilaian. Hei hei melihat betapa Han Lo Jin menahan senyum dan sikapnya seperti memandang rendah, akan tetapi anehnya wajah itu berseri seolah-olah hati orang itu merasa gembira. Timbulah rasa suka di dalam hatinya. Orang ini berwatak periang, dan dia pun merasa kasihan. Akan dijaganya agar dia tidak sampai melukai atau merobohkan orang ini dengan mudah, agar orang ini terangkat martabatnya di dalam pandangan metle Lam Hai Giam Lo. Pada saat itu, bermunculanlah tokoh-tokoh yang menjadi sekutu Lam Hai Giam Lo. Mereka itu adalah Ji San Bi, Min San Moko, Kim San Ketua Kui Kok Pang, Hek Hyat Moko, dan beberapa orang pendeta perkumpulan Pek Lian Kau. Mereka mendengar bahwa Kililong telah berhasil memujuk pemuda yang namanya Hei Hei dan terkenal amat Li Hei itu untuk menghadap Lam Hai Giam Lo dan menjadi sekutu, dan mendengar pula bahwa pemuda itu kini disuruh oleh Beng Cu untuk menguji kepandayan seorang tamu yang menyatakan diri hendak bergabung. Mereka tertarik dan berbondong-bondong memasuki Lian Butia. Karena mereka bukan anggauta biasa, melainkan serombongan orang yang dianggap sekutu dan rekan, maka mereka diperbolehkan lewat dan masuk oleh para anggauta Kui Kok Pang yang berjaga. Juga Lam Hai Giam Lo diam saja dan hanya membalas penghormatan mereka dengan anggukan kepala ketika melihat mereka masuk dan mengambil tempat duduk di pinggir, dekat dinding. Hei Hei juga melihat masuknya mereka itu, dan merasa heran mengapa dia belum melihat dua pasang suami istri yang pernah memperebutkannya di waktu dia kecil. Han Lo Jin, silakan mulai membuka serangan tantangnya karena dia ingin segera menyelesaikan tugas yang tidak enak ini. Dia harus menguji kepandayan orang yang mendatangkan rasa suka di dalam hatinya. Tak disangkanya, Han Lo Jin tertawa. Hahaha, baru sekaranglah aku mendapat kesempatan untuk bertanding dengan Ang Hang Cu yang tersohor itu. Hahaha semua orang terkejut, kecuali Gelilong yang sudah tahu akan hal itu. Hei Hei lebih terkejut daripada orang lain. Han Lo Jin, apa maksudmu? Dia berseru penasaran. Aku bukan Ang Hang Cu. Han Lo Jin masih tertawa, lalu menudingkan telunjuknya ke arah muka. Hei Hei sambil berkata, Orang muda, masih perlukah menyangka lagi? Kalau engkau bukan Ang Hang Cu, mengapa Tosu dan murid Butong Pai itu menyerangmu mati-matian? Sudahlah, orang muda, namamu Teng Hei. Bagus, akui saja karena kita semua yang berada di sini, dari golongan manapun juga, adalah rekan sendiri, bukan? Jadi, tidak perlu malu-malu, dia bukan Ang Hang Cu tiba-tiba terdengar suara pekeng lantang. Gadis ini sudah bangkit berdiri dan matanya memandang marah. Ia tentu saja tahu bahwa Hei Hei bukan Ang Hang Cu, melainkan putra kandung dari penjahat pemetik bunga yang tersohor itu. Hei Hei terkejut, cepat membalikan tubuhnya menghadapi pekeng, mengerahkan kekuatan sihirnya. Eng Moi, jangan mencampuri dan duduklah saja, biarku hadapi sendiri tuduhan ini. Kekuatan sihir itu menguasai pekeng yang tiba-tiba duduk kembali dengan muka agak berubah pucat. Kiliong dan Leng Ai Giam Lo tidak merasa heran dengan seruan pekeng tadi. Bukankah pekeng sudah mengenal Hei Hei dan tentu gadis itu memelah karena mungkin gadis itu tidak tahu bahwa pemuda kenalannya itu adalah Ang Hang Cu. Akan tetapi Kiliong juga meragukan kebenaran tuduhan itu. Han Lo Jin, saudara Teng Hei terlalu muda untuk menjadi Ang Hang Cu, harap jangan bicarakan urusan itu. Hadapi saja dia dengan ilmu silatmu untuk membuktikan kepada Beng Cu bahwa engkau cukup berharga untuk menjadi rekan kami, kata Kiliong dengan suara lantang. Han Lo Jin tersenyum lebar. Baiklah, orang muda si Teng engkau lah yang mulai menyerang karena engkau adalah pengujiku, buka? Hei 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 kini berkuranglah rasa suka di dalam hati Hei Hei terhadap orang itu. Bagaimanapun juga, orang ini di depan orang banyak telah menuduhnya sebagai yang Hang Cu dan ini berbahaya sekali karena memang dia putra J.H.W. acat itu. Bagaimanapun juga, kenyataan ini menghancurkan hatinya dan dia tidak mau kenyataan yang pahit itu diketahui orang lain. Pek Eng mengetahuinya, akan tetapi dia berhasil membungkam mulut gagis itu dengan kekuatan sihirnya. Dan Han Lo Jin nampaknya demikian memandang rendah kepadanya. Hem, dia akan tunjukkan kepada orang tua ini bahwa dia tidak boleh dibuat sembarangan. Baik, aku akan menyerang. Sambutlah bentak Hei Hei dan dia pun sudah menerjang dengan memainkan ilmu silat siusian capek, siang, delapan belas jurus dewa arak. Dengan menggunakan jurus dewa pemabok menepuk lalat, tangannya menyambar ke arah pundak lawan, kelihatannya perlahan saja namun di dalam tamparan itu terkandung tenaga dasyat. Hei Hon Lo Jin agaknya kaget juga ketika merasakan sambaran angin pukulan yang amat kuat. Dia maklum bahwa pemuda ini lihai, hal itu dapat dilihatnya ketika pemuda itu menghadapi Tosubu Tongpai yang lihai. Akan tetapi tak disangkanya bahwa pemuda itu menggunakan tamparan yang demikian.